Halo selamat pagi adik-adik sekolah Minggu GKI Cimahi Kanova hari ini seneng banget loh Kita bisa ketemu lagi Kita bisa bareng-bareng lagi puji Tuhan Kalian gimana kabarnya? Kanova sangat berharap kabar kita semua baik-baik Tapi baik-baik bukan berarti kita hidup tanpa masalah Ya gak sih? Bukan berarti jalan hidup kita mulus gitu aja Kayak di jalan tol Jalan tol aja ada beloknya Berarti kan ada saatnya kita untuk ngerem Ada saatnya kita untuk gas Lihat kanan-kiri Lihat arus dari lawan arus gitu ya kan Sama di jalannya Tuhan juga kita hidup kayak gitu Biarpun kita bilang kabar kita baik Kabar kita baik maksudnya apa? Kita tetap berpegang sama yang namanya Tuhan Kita tetap ada di jalannya Tuhan Biarpun pandemi kayak gini Coba kalian pikir Kalau bukan karena Tuhan siapa lagi? Yang menolong kita ya gak? Yang menolong mama papa Yang menolong kamu waktu kamu sekolah Yang menolong adik, oma, opa Ya kan? Betul banget Tapi coba ya kita renungkan Kita renungkan Satu hal Kak Nova juga baru inget Kalau waktu tadi ngitung-ngitung ya Ternyata kita udah satu tahun ya Sekolah minggu online kayak gini Tuh kan gak kerasa Bener-bener semuanya karena Tuhan Tuhan yang kasih kekuatan Dan Tuhan yang kasih kita Hikmat Apa? Sekali lagi ya Sekali lagi ya Hikmat Sama kayak kotbah hari ini Judulnya Tuhan memberi hikmat Yuk sebelum kita mulai Mari kita bersatu dalam doa Amin Oke adik-adik Kita mau angkat pujian Judulnya lagu ini Kukagum hormat akan engkau Waktu denger Kukagum hormat akan Tuhan Kenapa sih kita kagum hormat sama Tuhan? Waktu kita berpikir tentang Tuhan Kita pernah mikirin kasih Tuhan gak sih? Jelas pasti kita mikirin kasih Tuhan ya gak sih? Kita pikirin lagi deh coba Kasih Tuhan lu kayak gimana? Gak bisa kita selami Setuju? Benar Hikmat Tuhan kita gak bisa mengerti Benar gak? Benar Makanya kalau kita mau punya hikmat Kita mau punya kasih sama seperti Tuhan Kita harus dekat sama Tuhan Dekat sama Tuhan Kagu Hormat Tunduk sama Tuhan Kita mau angkat pujian ini ya Pelan-pelan ya Kau sungguh indah Tidak ada taranya Sungguh menakjubkan Tidak ada taranya Tidak ada taranya Tidak ada taranya tak terduga kau sungguh indah tiada tarannya mulia dan berkuasa dari awal lagi ya kau sungguh indah tiada tarannya sungguh menakjubkan sungguh ajaib tukdi mengerti lebih dari semua yang ada hikmatmu tiada terselami kasihmu dalam tak terduga kau sungguh indah tiada tarannya mulia dan berkuasa ku kagum hormat akan engkau ku kagum hormat akan engkau kau Allah yang layak dipuji ku kagum ku kagum ku kagum hormat akan engkau 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 Ku kagum akan engkau Amen Kita kagum, hormat akan Tuhan Oke adik-adik, tadi kita sudah kagum, hormat sama kasihnya Tuhan Adik-adik, Jumat ini nanti Jumat, kita mau memperingati hari Jumat Agung Jumat Agung, apa tuh kak? Masa gak tau? Jumat Agung itu hari waktu Tuhan Yesus disalib Kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena kasihnya, bener-bener kan gak terselami sama pikiran kita Kasih Tuhan itu kayak gimana? Sampai-sampai buat kita, karena dia sayang sama kita Dia mau mati, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita Supaya kita selamat, karena kasih Tuhan Sama kayak lagu yang kita mau bawain ini, karena kasihnya Mengapa Yesus turun dari surga? Masuk dunia gelap penuh celah Berdoa dan bergumul dalam taman Cawan pahit pun diterimanya Mengapa Yesus menderita di dera Dan mahkota duri pun dipakainya Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya Kita sekali lagi ya Mengapa Yesus mati bagi saya? Mengapa Yesus turun dari surga Masuk dunia gelap penuh celah Berdoa dan berdoa dan bergumul dalam taman Jawan pahit pun diterimanya Mengapa Yesus menderita di dera Dan mahkota duri pun dipakainya Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya Kasihnya Kasihnya, ya karena kasihnya Amen, karena kasih Tuhan Oke adik-adik Tadi kita dari lagu sebelumnya ya Kita belajar kalau Tuhan kasihnya itu tidak terselami Betul, amen Hikmat Tuhan juga tidak terselami Kasihnya Tuhan juga karena saking tidak terselami Tadi ya, dia mau mengorbankan dirinya Untuk menyelamatkan kita semua Adik-adik, satu hal sih yang Kanova percaya ya Karena Tuhan mengasihi kita Tuhan mengasihi saya Tuhan mengasihi kamu Tuhan tidak pernah salah Tuhan itu terlalu bijaksana Dia itu terlalu hebat kalau dia salah Makanya Tuhan tidak pernah salah Tuhan itu juga terlalu baik Makanya dia tidak mungkin tidak baik Tidak mungkin Tuhan itu jahat Jadi kalau kamu tidak mengerti Atau satu waktu nanti kamu tidak paham Sama perjalanan hidup kamu Aduh nanti aku lulus mau kemana Aku bingung misalnya Aduh aku bingung Ini soalnya Tidak mengerti Kenapa sih aku harus sekolah disini Kenapa sih aku harus punya teman seperti dia Kenapa sih aku Mama papa misalnya harus marah-marah Aku kan tidak mengerti Kenapa mama papa marah Atau kenapa aku harus Begini begitu banyak Banyak kata tanya Mengapa kenapa di dalam hidup kamu Waktu kamu tidak mengerti Mungkin rencana Tuhan Percaya sama Tuhan Kalau Tuhan itu baik Tuhan tidak pernah salah Tuhan punya maksud Yang baik Yang besar Buat kamu Rancangan Tuhan adalah Rancangan damai sejahtera Ada di mana tuh Cari ya di Alkitab Oke Kayak satu lagu ini Bahasa Inggris Kita mau belajar lagi ya Satu lagu baru Kak Nova coba nyanyiin sedikit ya Gak pake gitar God is too wise To be mistaken God is too good To be unkind So when you don't understand When you don't see his plane When you can trust his hand Trust his heart Percaya sama Tuhan Hati Bapak itu betul-betul Kenapa Kak Nova berani bilang gini Karena ini pengalaman Kak Nova sendiri Yang betul-betul Tuhan semuanya yang atur Hidup kita itu tentang Tuhan Hidupmu juga tentang Tuhan So Tuhan tidak pernah salah Kita pelan-pelan ya God is too wise To be mistaken God is too good To be unkind So when you don't understand So when you don't understand When you don't see his plane When you can't trust his hand Trust his heart Lagi ya God is too wise God is too wise To be mistaken God is too good To be unkind To be unkind So when you don't understand So when you don't understand When you don't see his plane When you can't trust his hand Trust his heart Sekali lagi God is too wise To be mistaken God is too good To be unkind So when you don't understand When you don't see his plane When you can't trust his hand Trust his heart Kayak kisah Yusuf Waktu dia gak ngerti Dia bingung Dia tetap percaya sama Tuhan Dia tetap ingat sama Tuhan Dan dia tetap mengandalkan Tuhan So Tuhan kasih hikmat sama Yusuf Gimana ceritanya? Nanti yang mau dibawain sama Pak Dennis Yuk kita berdoa Siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan Halo anak-anak sekolah minggu GKI Kimahi Semuanya apa kabar? Bapak harapkan semuanya dalam keadaan sehat Dan bersuka cita semua Pada hari ini Tanggal 28 Maret 2021 Anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan Bapak minta tolong Untuk menyiapkan Alkitabnya masing-masing Setelah disiapkan alkitabnya Anak-anak juga dapat menyiapkan Pikiran dan hati Anak-anak sekolah minggu semua Untuk mendengarkan firman Tuhan Setelah disiapkan semua Kita mau berdoa dulu Minta pertolongan Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur Tuhan Atau segala kasih setiamu Tuhan Atau segala penyertaanmu Tuhan Yang kau berikan Bagi setiap kami disini Tuhan Yesus Bapak bila saat ini Tuhan Yesus Kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan Tolong kau yang pimpin Dan sertai kami Tuhan Yesus Supaya kami dapat menyiapkan Hati pikiran kami Tuhan Dalam mendengarkan firmanmu Kami juga berdoa Tuhan Biarlah roh kudusmu Tuhan yang hadir Bagi setiap kami disini Tuhan Yesus Supaya kami dapat Mendengar firmanmu Tuhan Dan dapat mengerti akan setiap firmanmu Tuhan Karena kami percaya Tuhan Hikmat hanya berasal daripadamu saja Tuhan Dan hanya berasal dari firmanmu saja Tuhan Yesus Bapak kami juga Tuhan saat ini Mau minta ampun Tuhan Atas segala kesalahan dan dosa kami Tuhan Yesus Banyak hal Tuhan yang kami lakukan Dan tidak berkenan di hadapanmu Tuhan Tapi kami percaya Tuhan Bahwa Tuhan Yesus hadir Buat setiap kami Tuhan Tuhan Yesus hadir Untuk mengampuni dosa kami Tuhan Dan Tuhan Yesus hadir Tuhan Supaya kami dapat Kembali Tuhan hidup Sesuai dengan Kendakmu saja Tuhan Yesus Inilah kami Tuhan Kepadamu saja Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anak-anak masih ingat cerita tentang minggu lalu? Minggu lalu bercerita mengenai Bapak Yusuf Ada tiga tema yang dibawakan pada minggu lalu Yakni yang pertama Ada Tuhan menyatakan rencananya Disitu Tuhan memberikan rencana kepada Bapak Yusuf melalui mimpi Kemudian Tuhan menuntun Walaupun pada saat itu Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya Dia dimasukkan ke dalam sumur Dan bahkan dijual kepada orang Ismail Dan akhirnya Dia sampai kepada rumah Bapak Potiphar Disitu Tuhan menuntun Tuhan tidak pernah meninggalkan sekalipun Bapak Yusuf Kemudian yang terakhir Minggu lalu kita mendengar cerita mengenai Tuhan menyertai Yusuf dalam segala hal Walaupun pada saat itu Yusuf sudah dipercayakan oleh Bapak Potiphar untuk menguasai rumah Bapak Potiphar Lalu ia bertemu dengan Ibu Potiphar dan akhirnya dilakukanlah fitnah atau kebohongan kepada Bapak Yusuf Namun pada saat itu Tuhan tetap menyertai Yusuf Bahkan ketika Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara Bapak Yusuf menjadi berkat bagi orang-orang penjara dan menjadi berkat bagi kepala penjara Yang membantu kepala penjara dengan bekerja sebaik mungkin Dan kita lihat disitu bahwa Tuhan selalu menyertai Bapak Yusuf Nah pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan Diambil dari kejadian 40 ayat 1 sampai 23 Judulnya adalah Tuhan memberi hikmat kepada Bapak Yusuf Anak-anak bisa mendengarkan dan melihat video yang Bapak tampilkan berikut ini Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu Sesudah semuanya itu terjadilah Bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya Membuat kesalahan terhadap Tuhannya Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya Kepala juru minuman dan kepala juru roti itu Dalam penjara tempat Yusuf dikurung Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya Baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir Yang ditahan dalam penjara itu Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati Lalu kata Yusuf Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf Katanya Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku Pohon anggur itu ada tiga caranya Buah anggur itu ku ambil Lalu ku peras ke dalam piala Fir'aun Kemudian ku sampaikan piala itu ke tangan Fir'aun Kata Yusuf kepadanya Beginilah arti mimpi itu Ketiga carang itu artinya tiga hari Dalam tiga hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau Dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun Seperti dahulu kala Tetapi ingatlah kepadaku Apabila keadaanmu telah baik nanti Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku Dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini Kepala Juru Roti Berkatalah ia kepadanya Aku pun bermimpi juga Tampak aku menjunjung Tiga bakul berisi pengananmu Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun Tetapi Burung-burung memakannya Dari dalam bakul yang di atas kepala Yusuf menjawab Beginilah arti ini begitu Dalam tiga hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau Dan menggantung engkau pada sebuah tiang Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhnya Dan terjadilah pada hari ketiga Hari kelahiran Fir'aun Maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya Kepala Juru Minuman itu Dikembalikannya ke dalam jabatannya Sehingga ia menyampaikan pula Piala ketangan Fir'aun Tetapi Kepala Juru Roti itu Digantungnya Seperti yang ditakbirkan Yusuf Kepada mereka Tetapi Yusuf Tidaklah diingat oleh Kepala Juru Minuman itu Melainkan dilupakannya Nah anak-anak setelah mendengar dan melihat video tadi Bapak ingin tunjukin satu gambar Nah coba gambar apa yang anak-anak lihat Betul itu adalah gambar penjara Coba kalau anak-anak sekolah minggu berada di dalam penjara ngapain ya Mungkin perasaannya apa yang muncul Mungkin kalau Bapak nih ya di dalam penjara Pertama mungkin merasakan takut Karena di dalam penjara banyak orang-orang yang jahat Orang-orang yang melakukan suatu kejahatan Mencuri, pembunuhan, atau hal-hal yang jahat lainnya Dan Bapak ada di dalam lingkungan tersebut Pastinya Bapak menjadi takut Mungkin juga menjadi sedih ya Karena apa? Lebih enak di luar Di rumah Tapi ini di dalam penjara Pastinya saya sedih Karena saya tidak bisa melakukan apa hal-hal yang menyenangkan Dan saya hanya bisa melakukan di dalam penjara Dan penjara itu tempatnya apa? Bukan tempat yang bersih Tapi tempat yang kotor Mungkin di dalam penjara juga banyak tikusnya Atau banyak hal-hal binatang-binatang yang mengganggu Itu semua mungkin yang kita rasakan Kalau misalkan kita di dalam penjara Mungkin juga Bapak merasakan stres Karena setiap hari hanya melihat penjara Kasurnya keras Nggak ada hiburan Nggak ada apa-apa Makanan juga seadanya Nggak pastinya nggak enak Itu mungkin juga menjadi Tempat Atau menjadi Lokasi yang membuat diri kita menjadi stres Menjadi tidak betah Menjadi Benar-benar kalau bisa Saya nggak akan mau masuk penjara lagi Seperti itu Benar-benar penjara itu tempat yang Tidak baik Tempat yang menakutkan Namun Kalau kita lihat tadi Ada hal yang berbeda Dilakukan oleh Yusuf Apa yang dirasakan oleh Yusuf Ketika berada di dalam penjara Nah kalau gambar yang Bapak tunjukin Ini mungkin kita ya Langsung tutup mata Takut Nggak mau masuk situ Takut ketemu orang jahat Takut Saya takut diapapain sama orang jahat Takut Saya menjadi cedera Atau sakit Di dalam penjara Atau saya menjadi Benar-benar Nggak mau Masuk penjara Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Bapak Yusuf Melakukan hal yang baik Di dalam penjara Sampai-sampai Kepala penjara Memberikan kepercayaan Kepada Bapak Yusuf Untuk Mengorganisasikan Atau mengatur Segala yang ada Di dalam penjara Mengatur Para kehanan yang lainnya juga Itu yang dilakukan Yusuf Walaupun dia berada Di lokasi Atau tempat yang Tempat yang Sebenarnya mungkin Tidak bisa menunjukkan Kemampuannya dia Tapi disitu Yusuf Malah menunjukkan Kemampuan dia Dia melakukan Hal yang terbaik Karena satu hal Coba anaknya Tau Tuhan Menyertai Yusuf Itu kuncinya Jadi ketika Yusuf melakukan Hal-hal Atau bekerja Sesuai dengan Apa yang Tuhan Perintahkan Dan Yusuf percaya Satu hal Bahwa Tuhan sendiri Yang menyertai Yusuf Walaupun dia berada Di kondisi Yang tidak menyenangkan Ia dibuang Ke dalam sumur Ia dijual Oleh orang Ismail Datang kepada Bapak Potifar Dan menjadi pembantu Di dalam rumah Potifar Lalu ia difitnah Oleh ibu Potifar Akhirnya ia masuk Ke dalam penjara Tapi dalam hal Semuanya tersebut Kita percaya Dan kita yakin Jika kita baca Alkitabnya Bahwa Tuhan Menyertai Yusuf Nah Yusuf percaya Satu hal Yang dia alami Bahwa Hanya Tuhan Andalan Dan penopang Hidupnya Gak ada Satu orang pun Yang benar-benar Menjadi Bisa diandalkan Mungkin dia dulu Mengandalkan Saudara-saudaranya Tapi saudara-saudaranya Bahkan Lakukan hal yang jahat Kepada Yusuf Jadi hanya Satu hal Satu orang Seseorang yang benar-benar Yusuf percaya Yaitu Tuhan Allah Israel Tuhan Bapaknya Yaakub Itu yang Bapak Yusuf Percaya Tuhan adalah Andalan Dan penopang Hidup Bagi Bapak Yusuf Walaupun berada Di kondisi yang Benar-benar Menakutkan Menyedihkan Bahkan membuat Stres Sebenarnya Kita lihat lagi Ketika Yusuf Berada di dalam penjara Yusuf tetap Percaya dan taat Kepada Tuhan Walaupun dalam Kondisi yang Benar-benar Kalau bahasanya Mungkin kena badai Kena timpaan Kena hukuman Kalau mungkin Buat anak-anak Sekolah minggu sekarang Dapat hukuman Yang bertubi-tubi Dapat kejadian Yang bertubi-tubi Di sekolah Di ejek Sama teman-teman Sama guru Dikasih nilai yang buruk Tapi satu hal Yang Bapak Yusuf Lakukan Di dalam penjara Bapak Yusuf Tetap percaya Dan taat Kepada Tuhan Sampai akhirnya Ketika dia Mengatur Di dalam penjara Dan dia melihat Ada dua orang Dua orang Yang merasakan Kesesakan Kepenatan Lagi susah hatinya Lagi kebingungan Lagi benar-benar Tidak tahu jawabannya apa Akhirnya Yusuf Bertanya kepada Kedua orang tersebut Kepada juru minum Dan juru roti Akhirnya Ketika Bapak Juru minum Melihat Bapak Yusuf Akhirnya Dia menceritakan Apa yang membuat Dia merasakan Susah hati Merasakan kepenatan Dan merasakan Hal yang tidak Dia tahu jawabannya Sebenarnya Lalu Juru minum Memberikan Apa yang Dia tahu Mengenai mimpinya Dia melihat Tiga tangkai anggur Lalu memerasnya Dan memberikan Kepada Bapak Firaun Lalu Yusuf menjawab Bukankah Allah saja Yang mengartikan mimpi Jadi Yusuf menjadi Perantaraan Bukan Yusuf sendiri Yang menyampaikan Apa yang menjadi Maksud dalam Mimpinya juru minum Tetapi Tuhan lah Yang mengartikan Mimpi tersebut Dan Bapak Yusuf Menjadi perantara Menjadi orang Yang menyampaikan Kepada Bapak Juru minum Mengenai makna Akan mimpinya Bapak Yusuf Mengartikan mimpinya Bahwa dalam Tiga hari Juru minum Akan bebas Dan bekerja Kembali di istana Menjadi juru minumnya Bapak Firaun Nah ada satu orang Lagi di situ Yaitu Juru roti Juru roti juga Bermimpi Membawa Tiga baku roti Tapi Semua baku rotinya Tersebut Semua habis Dimakan burung-burung Nah Bapak Yusuf Sebagai perantara Sebagai orang Yang mengerti Atas Hikmat Yang Tuhan berikan Kepada Bapak Yusuf Dari Tuhan sendiri Yang mengartikan Mimpi Padahal Bapak Yusuf Tahu Bahwa mimpi tersebut Mimpi yang buruk Mimpi yang benar-benar Membuat Mungkin orangnya Langsung down Tapi Kebenaran Tetap disampaikan Kepada Juru roti Bahwa mimpi tersebut Mengartikan bahwa Dalam Tiga hari Juru roti Juru roti Akan dihukum Mati oleh Bapak Firaun Ya itu kebenaran Yang disampaikan Oleh Bapak Yusuf Kepada Juru roti Jadi Apa yang Bapak Yusuf Lakukan Yang memberitakan Kabar kebenaran Kepada Dua orang Juru minum Dan Juru roti Nah Satu hal Yang Bapak Yusuf Lakukan kepada Juru minum Yusuf berpesan Kepada Juru minum Agar memberitahu Kepada Firaun Bahwa Yusuf Tidak bersalah Jika Juru minum Ingat Bahwa Kalau misalkan Ada suatu hal Ingatlah akan aku Supaya saya dapat Lepas dalam penjara Ya Bapak Yusuf mengalami Walaupun dia menjadi Pembantu Dalam kepala penjara Tetap penjara itu Tempat yang tidak enak Dia ingin Setelah dia membantu Juru minum Tolonglah Kalau bisa Ingat Saya Jangan Di dalam penjara lagi Maksudnya seperti itu Tapi Apa yang dilakukan Oleh Juru minum Dia lupa Tidak memberitahu Pesan Yusuf Nah Satu hal yang Anak-anak sekolah Minggu harus ingat Bahwa Kita sebagai Anak-anak Tuhan Tetap harus Mengandalkan Siapa? Mengandalkan Tuhan Kita gak bisa Mengandalkan Teman kita Kita tidak bisa Mengandalkan Orang-orang di sekitar kita Tapi Satu hal yang harus Kita andalkan Karena namanya orang Itu bisa lupa Namanya orang Bisa aja Gak ingat sama kita Nama orang Bisa juga jadi jahat Sama kita Tapi Kita punya satu hal Kita punya satu orang Tuhan Yesus Tuhan kita yang selalu Menjadi Teman kita Menjadi sahabat kita Menjadi Tuhan kita Menjadi Orang yang memberikan Kekuatan bagi setiap kita Ketika kita lagi susah Ketika kita lagi sendirian Tuhan Yesus Selalu menemani Kita semua Nah Kalau kita lihat cerita tadi Siapakah yang terhebat Menurut anak-anak sekolah minggu Mungkin anak-anak sekolah minggu Ada yang jawab Yusuf Gitu ya Karena apa cerita kita minggu ini Mengenai Yusuf Namun gak Bukanlah Yusuf yang terhebat Tuhan kita yang terhebat Tuhan kita yang memberikan hikmat Kepada Bapak Yusuf Untuk dapat mengartikan Mimpi Juru minum Dan juru roti Jadi bukan Bapak Yusufnya yang hebat Tapi Tuhan kita ya Tuhan yang hebat Nah Disini kita lihat Tuhan Tuhan yang sama Yang dipercaya oleh Bapak Yusuf Tuhan yang sama ya Juga yang kita percaya Itu memberikan hikmat Kepada Bapak Yusuf Jadi apa sih namanya hikmat itu Nah Pertama adalah Hikmat itu bukan kepintaran Nah kalau namanya kepintaran itu Kita bisa sekolah ya Juara satu di kelas Misalkan dari Kelas satu sampai kelas Kelas enam SD gitu ya Juara satu terus Itu namanya pinter Tapi bukan Tentu berhikmat Karena bisa jadi namanya kepintaran Itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak Baik Itu Itu bukan hikmat dari Tuhan Jadi hikmat itu bukan kepintaran Terus yang kedua adalah Hikmat adalah pengertian Dan pemahaman yang berasal dari Tuhan Jadi hikmat sendiri itu datangnya bukan dari teman kita Bukan dari orang tua kita Tapi dari Tuhan sendiri Bahkan kalau kita lihat sekarang mungkin Hikmat itu berasal dari Alkitab Makanya kalau kita sering-sering baca Alkitab Kita sering-sering baca firman Tuhan Kita sering-sering ikut sekolah minggu Nah semakinlah kita memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan Bukan kepintaran ya Tapi hikmat sendiri yang Tuhan berikan kepada kita Kemudian hikmat itu bisa aja mengenai orang Mengenai barang Kejadian atau situasi yang sedang terjadi Misalkan hikmat mengenai orang Sebelum ini ya Kalau misalkan lihat orang Ada gerak-gerik mencurigakan Nah gerak-gerik mencurigakan Lagi ngeliatin dompet atau tas Ibu atau bapak kita Nah mungkin itu bisa jadi hikmat Hikmatnya dari Tuhan bahwa Orang itu lagi Akan melakukan hal yang tidak baik Bisa jadi kita Kasih tahu Misalkan ke papa mama kita Bahwa itu kayaknya gerak-geriknya mencurigakan Atau mengenai barang Anak-anak mungkin dikasih hikmat Apakah lebih bagus Uang Kita dikasih uang sama orang tua kita Apakah lebih baik Uang kita dipakai Misalkan untuk beli mainan yang baik Atau uang tersebut dipakai untuk Les misalkan Atau uang tersebut dipakai untuk Hal-hal yang membangun kreativitas Misalkan dibeliin Bukan mainan ya Kalau mainan misalkan kayak PS Atau Xbox gitu ya Itu buat mainan aja Tapi orang tua kita memberikan uang tersebut untuk Misalkan beli alat gambar yang terbaik Buat kita semua Atau membelikan Buku yang terbaik Buat kita semua Itu adalah hikmat Mengenai barang Atau hikmat mengenai kejadian Misalkan Tadi Orang pinter itu belum tentu berhikmat Jadi jangan sampai anak-anak Mengejar kepintaran Mengejar ranking Di sekolah Di kelas Tapi dengan cara yang tidak baik Misalkan menyontek Nah itu tidak baik Itu bukan hikmat yang berasal dari Tuhan Atau mengenai situasi yang sedang terjadi Ketika kita lagi sulit Kita lagi susah Tetap Tuhan kasih hikmat Hikmatnya apa Yang Tuhan berikan kepada kita Kita Tuhan memberikan hikmat kepada kita Untuk bisa Membaca Alkitab Ketika kita Lagi keadaan sulit Tuhan memberikan hikmat kepada kita Untuk berdoa Kepada Tuhan Tuhan memberikan hikmat kepada kita Untuk dapat Bersyukur kepada Tuhan Tuhan memberikan hikmat kepada kita Untuk dapat Bersuka cita Walaupun apa Kondisi saat itu Tidak menyenangkan Kondisi tersebut Membuat hati kita Sulit Seperti Bapak Yusuf Yang sedang berada Di dalam penjara Namun itu semua Tuhan berikan kepada kita Tuhan berikan hikmat Buat kita semua Kalau kita lihat ya Di situ hikmat yang sejati Berawal dari sikap Yang kudus Dan menghormati Tuhan Jadi hikmat tersendiri Bukan berasal dari Diri kita Bukan berasal dari teman kita Tapi dari Tuhan Sendiri Nah saat ini Kita mau belajar Dari Bapak Yusuf Apa saja yang kita bisa Pelajari dari Bapak Yusuf Atau dari firman Tuhan Yang disampaikan pada hari ini Yang pertama adalah Kita harus Mau percaya Dan datang Kepada Tuhan sendiri Tuhan memberi hikmat Karena hikmat itu Bukan dari siapa-siapa Tapi hanya dari Tuhan sendiri Caranya gimana Untuk dapat hikmat Seperti Bapak Yusuf Bukan dalam hal Mengartikan mimpi ya Bapak bilang Tapi mungkin dalam hal yang lain Dalam misalkan Dari sekolah Dari keluarga kita Atau Ketika kita bertemu Dengan teman Hikmat dari Tuhan Nah itu Banyak hal Nah kalau kita Mau minta hikmat dari Tuhan Satu kuncinya adalah Kita harus percaya Dan datang Berdoa Kepada Tuhan Sendiri Kemudian yang kedua adalah Tetap Acuannya satu Acuannya Adalah Berharap Pada pertolongan Tuhan Yesus Itu satu kuncinya ya Ketika Tuhan Yesus sendiri Yang menolong kita Semua gak ada yang Bisa Masalah itu Semuanya kecil Di hadapan Tuhan Semua masalah itu Dapat kita lewati Semuanya Kalau kita berada Atau kita Memiliki Tuhan Yesus Di dalam Diri kita Masing-masing Kita percaya Kemampuan Tuhan Kita percaya Bahwa Tuhan Selalu memberikan Kekuatan bagi setiap kita Bahkan Pada situasi Dan keadaan Yang Sulit Itu ya Jadi Pertolongan Tuhan Yesus Selalu hadir Buat kita semua Kemudian Kayak Bapak Yusuf ya Hal-hal yang kita alami Hal-hal yang kita lihat Semuanya itu Menunjukkan Sesuatu yang Jauh dari Segala harapan Apa yang kita pikirkan Apa yang kita rencanakan Namun kita percaya Satu hal Bahwa Kehidupan Dan masa depan Ada di dalam Tuhan Yesus Yang adalah Allah yang hidup Gak ada satu hal pun Bahkan Kalau di Alkitab Dibilang Tidak mungkin Tuhan biarkan Satu Rambut pun Kita jatuh Tanpa Seizin Daripada Tuhan Itu Itu janji Tuhan Itu Firman Tuhan Jadi benar-benar Segala apa yang kita alami Kita hadapi Di dalam Kehidupan kita Di dalam masa depan kita Percaya Satu hal Bahwa Tuhan sendirilah Yang pemilik hidup Tuhan Yesus Pemilik hidup kita Dia pasti memberikan Kehidupan kita Memberikan masa depan Buat setiap kita itu Yang terbaik Buat kita semua Asalkan apa Satu hal Percaya Dan imani Bahwa Tuhan kita Selalu memberikan Yang terbaik Buat kita Setelah Mendengarkan firman Tuhan Bapak berikan Satu ayat hafalan Pada hari ini Diambil dari Masmur 46 Ayat 2 Kita baca Allah itu Bagi kita Tempat perlindungan Dan kekuatan Sebagai penolong Dalam kesesakan Sangat terbukti Sekali lagi ya Kita baca Dari alamatnya Masmur 46 Ayat 2 Allah itu Bagi kita Tempat perlindungan Dan kekuatan Sebagai penolong Dalam kesesakan Sangat terbukti Ini ayat hafalan Pada hari ini Anak-anak bisa Hafalkan Ayat hafalan ini Di dalam pikiran Dan hati masing-masing Supaya apa Supaya firman ini Dapat bertumbuh Jadi ketika Nanti anak-anak Sekolah minggu semua Punya Punya masa depan Atau kehidupan yang baik Atau kehidupan yang Lagi sesak Seperti Bapak Yusuf Tetap ingat Satu hal Bahwa Tuhan Selalu hadir Buat kita Tuhan lah penolong Buat kita Dan satu hal Tuhan selalu menyertai Kita semua Anak-anak Kita mau akhiri Firman Tuhan Pada hari ini Anak-anak bisa Berdoa Lipat tangan Tutup mata Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur Tuhan Buat firman Tuhan Yang disampaikan Pada hari ini Bapak biarlah Tuhan Ajarkan kami Supaya kami dapat Melakukan Tuhan Dapat Berlaku Seperti Bapak Yusuf Tuhan Bahwa Bapak Yusuf Mendapatkan hikmat Berasal daripadamu Tuhan Dan Bapak Kami juga minta Hikmat daripadamu Tuhan Yesus Supaya kami dapat Melakukan hal-hal Yang berkenan Di hadapanmu Tuhan Yesus Bapak biarlah Tuhan Pada hari ini Kami serahkan Waktu ini Tuhan Kami serahkan Segala hal yang ada Di depan kami Tuhan Kami serahkan Kehidupan kami Tuhan Yesus Kami serahkan Masa depan kami Tuhan Hanya dalam tanganmu Saja Tuhan Yesus Dan kami percaya Tuhan Bahwa Engkau sekalipun Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus Dan kami percaya Tuhan Bahwa Engkau selalu Menyertai kami Dan kami juga yakin Tuhan Bahwa Engkau selalu ada Buat setiap kami disini Tuhan Yesus Inilah kami Tuhan Yesus Kepadamu saja Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Halia Amin Selamat hari Minggu Buat anak-anak sekolah Minggu Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Pak Dennis Buat firman yang sudah disampaikan Gimana? Benar kan? Kalau Tuhan yang mengasihi kita Tuhan juga yang selalu menyertai kita Dan Tuhan Memberikan hikmat Adik-adik sekarang waktunya Kita mau memberikan persembahan Sebagai ucapan syukur kita Buat kasih Tuhan Kita mau angkat pujian Persembahan kami Sebelumnya Kirim persembahannya kemana? Boleh ke link yang tampil di layar Atau kalau tidak bisa pakai link Tidak apa-apa Masukkan dalam amplop Nanti pada saat kita ketemu di gereja Kasih di gereja Kita mau angkat satu pujian Persembahan kami Persembahan kami Pada hari ini Kiranya Tuhan terimalah Dengan senang hati Persembahan kami Mari kita bersatu dalam doa Nanti akan dilanjutkan dengan doa Bapak kami Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Betul-betul kami bersyukur Karena kasih Tuhan Karena penyertaan Tuhan Karena hikmat yang Tuhan Boleh kasih kepada kami Terima kasih banyak Bapak yang baik Ini juga kami memberikan persembahan Tuhan tolong berkanti persembahan ini Kiranya boleh dipakai untuk Semakin memperluas kerajaan Tuhan Biar semakin banyak orang Yang mengenal Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami juga bersyukur Buat mama papa Buat sekolah minggu Buat orang-orang yang Tuhan Tempatkan di sisi kami Yang ada di sekitar kami Tuhan tolong berkati kami Terima kasih banyak Bapak Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Tuhan memberkati Selamat hari Minggu Tuhan Yesus menyertai Dan memberkati kita semua Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati